Intro Program unggulan makan siang gratis milik Prabowo Subianto Calon presiden nomor urut 2 ternyata bukan hal yang baru di Indonesia Menurut ahli Gizi Dr. Tan Sotien, sejak 1997 Indonesia telah mengenal program bantuan Gizi Bernama Pemberian Makanan Tambahan atau PMT Yang disalurkan melalui posyandu dan sekolah-sekolah Kita sudah punya contoh soal bahwa Pemerintah yang sekarang yang existing today Itu sudah memberikan yang namanya PMT Pemberian Makanan Tambahan Bukan yang penyuluhan ya Kalau PMT penyuluhan itu kan yang di posyandu tiap bulan Habis anaknya nimbang, dapet bubur kacang ijo, dapet telur dan sebagainya Ini kita punya disebut dengan PMT pemulihan Yang sengaja dari dana operasional Itu membuat ibu-ibu yang berat badannya kurang lagi hamil Anak-anak yang juga wasting dan seterusnya Itu mendapat asupan makanan tambahan Dari posyandu yang disalurkan lewat posyandu Yang diantar ke rumah-rumah mereka Dr. Tan mengatakan Pemerintah mendatang bisa belajar Apa kekurangan dan kelebihan program makan gratis posyandu itu Terkait gizi Dr. Tan menyebutkan dalam satu hari Gizi anak harus dipenuhi dalam tiga kali makan Tak hanya makan siang Kandungan gizi dalam sarapan dan makan malam juga harus diperhatikan Oke ini kita telusuri negara-negara yang katanya memberikan makanan gratis kepada masyarakatnya Boleh gak kita lihat dapurnya ada di mana Bagaimana pelaksanaan HACCP Jangan tanya sama saya HACCP lah ya Nanti kursusnya setengah semester Lalu bagaimana makanan itu di delivery Disampaikan ke pihak Penderima Dan yang keempat kita bicara tentang efektifitasnya Dan yang nomor lima apakah menyedot Nah ini apakah menyedot dari dana-dana urgen lainnya So jangan sampai kita bicara cuma memberikan orang makan Tetapi dana pendidikan merosot Dana kesehatan merosot Dana perumahan masyarakat merosot So dari mana? Bagi Dr. Tan Persiapan anak menuju generasi emas Indonesia Tak bisa dipenuhi hanya dengan makan siang Melainkan pola asu orang tua Dr. Tan juga menyoroti tingginya potensi korupsi Kolusi dan nepotisme Dalam pelaksanaan program makan siang gratis Penerapan otonomi daerah dan rekam jejak korupsi Disebut berpotensi membuat anak tak mendapatkan hasil yang maksimal dari program ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!